Yo guys, sebalik lagi dengan saya, AR Gaming Disini kita gak bermain game MotoGP dulu cuy Tapi kita akan bermain kembali game Rideboard Dan betul kita akan belum bermain karir dulu cuy ya Dan untuk class MotoGP masih dalam proses yaitu masih qualifikasi 1 Saya akan menempuh kualifikasi 2 dulu Tapi sebelum itu kita akan bermain game Rideboard dulu Untuk Rideboard sih karir sih menarik sih Tapi sepertinya 1 atau 2 lagi kita akan bermain karir di Rideboard Dan kali ini kita akan mencoba dulu cuy Kan kemarin di Asia tuh Sekarang kita akan melaju ke Eropa, Amerika mungkin Sepertinya kita akan balapan di Eropa dulu cuy Oke kali ini si situ mana nih yang bagus nih Apakah sirkuit Great Britannia nih Apa sirkuit Amerika ya Sepertinya kita akan bermain di Amerika Tapi kok Amerika dikit banget ya Oke kali ini kita akan bermain di Amerika saja cuy Amerika setelah itu Eropa Oke Sirkuit mana yang bagus nih Eh ada Laguna Seca juga cuy kali ini Dan juga ada sirkuit Virgin International This Way Oke kita akan pilih antara Daytona, Laguna Seca, dan Virginia ini cuy Oke Cip-Cip-Cip-Cip Manasir Sirkuit yang saya harus pilih dulu Oh ini Daytona cuy Oke kali ini kita akan bermain di Dynamite Daytona Eh ini Wonder King Waduh waduh Dan ini juga panjang sih Oke kita akan pilih yang panjang dulu cuy enggak masalah sih untuk resepnya sih karena itu terlalu panjang saya akan pilih empat lips aja dan untuk kekuatan ya hanya 50% sudah lumayan lah ya kan untuk starting posisinya nomor 12 apa kita naikin dikit jadi kita akan menekan setengah itu nomor dan langsung kita mulai saja untuk seseres Ride for Daytona pada kali Oke disampailah kita di circuit Daytona International Speedway dan kali ini kita terus dan disini untuk make aset atnya water and light reset tinggal is selling strings kebira sudah saya atur semua dan beginilah tampilan menu memang enggak ada ridernya tapi untuk kita putuskan nanti ada kok ridernya kalau kalian menonton video saya sebelumnya sih ada tuh pasti kalian tahu dan langsung kita mulai saja untuk CCS Daytona pada kali Oke semua Tentang Tawasati bisa melakukan circuit Daytona dan masih saja kita mulai and here we go langsung kita mulai kembali Oh my god kita sudah kena crash Cui waduh tiga pembalap crash kali ini karena kita terlalu memaksakan karena mereka tiba-tiba sedang remi depan saya sendiri Oke kali ini jangan nyalain teman-teman orang karena memang itu seperti salah-teman saya sendiri Oke lah sempit-tiba breaking kembali di tikungan kedua nggak bapak Cui guys pertama kali ini kita di sirkuit Daytona karena saya juga belum tahu apa sih sirkuit ini gimana ntar geografisnya dan tiba-tiba saja saya ngeran tadi juga karena ada indikasinya ngeran tadi jadi saya ngeran saja nanti kepelewat lagi jadi keras lagi nih waduh waduh kita justru malah keluar jauh kembali tidak apa-apa tanda kali ini kita bisa mengejar mereka sudah tertinggal 2,8 detik ke dalam aja nanti kita lagi kembali objektifannya sangat-sangat patah loh mungkin kalau main jalan ini Cui kita terlalu tertinggal jauh dari mereka dan kain langsung dipanggap asbohan dong di sirkuit eh ini ini sirkuit jalan rakyat tak oh my god di sirkuit mobil Cui waduh waduh ini kita pilih sirkuit balapan mobil waduh hati kita pilih sirkuit balapan mobil ternyata Cui saya sebetulnya salah sirkuit tidak apa-apa moga saja kita masih bisa cepat pada sirkuit ini Cui asyik kita upgrade jadi karena memang itu sangat patah Tui Oke langsung bagus sekali kali ini meskipun kita mendekatkan kembali Gap dari pesaing-pesaing kita gitu pada kita kena penalti oh ya teman-teman ya 0,199 detik tidak apa-apa Oke kali ini mereka terlalu melamban Akankah kali ini kita bisa meng-overtik mereka banyak sekali kali ini Owen Browns jangan malangin kita bagus sekali kita overtik mereka Oke Eric Toman Eric Toman eh kita akan tinggal sedikit Eric Toman dan kali ini kita berada di pos di sebelas dan akankah kita bisa meng-overtik mereka lagi Oke bagus sekali eh dan itu oke bagus sekali kali ini kita bisa mengejar lagi kembali Akan katanya bisa mengejar lagi inspektin ngasih pesimis kembali Akan katanya karena sudah terlalu jauh dekat tinggal tadi tapi mereka memang masih nampak sih pembalap dari India kalian masih bisa mengejar pembalap dari Asia enggak kalian kita bisa mengejar lagi rekan kita rekan Asia kita yaitu bala India yang berhasil merangsit dari posisi pertama itu kalau kalian ingin gelap kedua masih masih ada kesempatan jangan menyerah terlalu air game Oke kalian aja Oke baru sekali kali ini kali ini kita sedikit naik tadi karena memang kita sudah dicurangi oleh pembalap-pembalap lain karena memang enggak masih jalan hingga membuatkan kita keras sangat fatal di lulusan dari waduh-waduh Oke kali ini kali ini akan mereka ingin bisa kita obat beberapa pembalap lagi lu bisa sepertinya tidak Tidak apa-apa kali ini kita akan coba lagi di cekungan selanjutnya sedikit batuk-batuk sedikit Edi Tom Street sangat cepat sekali kali ini kau sakitlah kita light breaking kembali dan push Oh my God kita akan lebar ini kan benar saja kali kita juga dikenakan check limit dan final fee 0,50 266 betik kita namanya kali ini karena kita masih bisa tadi kita berhasil obat ke satu pembara cuy Oke dua pembara kita tetap kita bisa obat-tetek bumbu juga Owen boys menjadik kormang overtekan kita dan kali ini oke lama dulu Oh kaya kemudian enggak mau sedang lagi Erick Tauwen berada di posisi sempurna langsung saja kita obat-tetek juga di padu sekali kali ini kita obat-tetek juga Awek Tauwen dan kali kita berada di posisi sempurna langsung saja kita light breaking kembali Oke bagus sekali Oke light breakingnya sampai nyentuh kan memang karena sentuh sedikit saja sudah mentali Oke kali ini memang enggak seperti modifikan modifikan sentuh dikit ya bersenggara saja tapi untuk di Hai por ini sentuhan dikit bisa mental jadi kita harus hati-hati karena seperti di luar tadi kita disuruh malam mental sakit banget sepertinya itu oke di Frank Jordan berada di posisi sempurna ini bisa kita obat-tetek dan juga langsung kita light breaking kembali Oke belum bisa sepertinya karena memang saya belum terlalu hati Oke tidak papa nanti kita nak bikin kembali hampir kita menyentuh membalap lain dan kali ini kita berada di posisi ke-8 di overtek juga pembalap dari Meksiko yang berada di posisi depan kita kembali dan kali ini kita obat-tetek juga dia kembali dan kali ini kita obat-tetek dia menuju latihan terakhir seperti saya kurang silatnya harus cakap limas aja tadi kali ini terhadap limas kita masih di satu melejar mereka tapi kali ini di lap ke-8 elet ketiga tetapnya masih kurang sih oke kali ini pengen jodhan akan tekan ini kita bisa menguptek redon dan oke bagus sekali wisata opetek redon dan bagus sekali masih bisa kali ini tiba-opetek redon dan nanti kita light breaking kembali tuh oke bagus sekali enggak terlalu lebar bagus sekali enggak meredah cuy meskipun sedikit keluar level yang penting kita enggak meredah cuy sepertinya sih masih bisa di podium masih bisa podium masih bisa di podium jangan pesimus dihub kita berada di posisi ketukuh sangat cepat sekali kali ini kita di tikungan turn ke-12 sangat penting sekali Daytona sirkuitnya balap mobil menjadi sena yang sangat-sangat mempesona untuk kawasan ini untuk gede-gede pada kali ini cuy oke bagus sekali kali ini kita ombetek berdua ombet sekali pus dan kali ini kita berada di posisi kelima ini langsung kita lihat rating kembali bagus sekali langsung lagi cuy bagus sekali kali ini kita berada di posisi kelima ambil podium cuy oke jangan sampai melakukan kesalahan kembali jangan sampai menyentuh pembalap yang enggak terlalu bersalah jangan sampai melakukan kesalahan ini tidak terlalu berarti karena memang kesalahan tidak berlalu berarti tidak akan bisa dimahapkan oleh pekan ketukuh anjay oke kali ini kita berada di posisi kelima akan masih bisa podium oke langsung kita live breaking kembali oke terlalu telat kita live breakingnya terlalu cepat kita live breaking terlalu celati oke kali ini David peker ini oke oh my god lebar lagi loh sepertinya kita kita masih bisa masih bisa masih bisa masih bisa bodi undi-undi kanan di tikungan nanti kita masih bisa nomor batik keberapa pembalap karena ini kan 50% tuh bukan 100% atau ya berapa persen kepentingan kawasan masih bisa di media tidak ini kawasan akan kemasti bisa menudah oke tetap setre kita operasi tembani menuju lag ke ini lag terakhir ya oke ini lag terakhir punya tetapi saya salah salah sorry batu-batu kali ini lag kelima atau lag terakhir akan jangka ini kita bisa mengejar dia sepertinya sih bisa-bisa-bisa-bisa oke oke come on guys come on masuk telepon kembali lagi oke lab breaking kembali bambu sekali kali ini sudah mulai nampak oke 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 akan kita gak bisa mengupertek satu pembalap lagi satu pembalap lagi jadi seperti kaya mampu sekali kali ini Anthony Winston Anthony Winston dan di Indonesia yang nge-overting juga Anthony Winston bagus sekali kini cuy kita di-overting Anthony Winston dan kali kita berada di posisi ketiga dan akhirnya angkat sambutlah bisa menghalangkan Indonesia di sirkuit sirkuit apa nih saya juga lupa cuy karena memang paling sekali pesaik kita di sirkuit ini dan kali ini kita hampir saja merebut posisi kedua kalau anda ada kelima dan akankah bisa kita tadi merebut posisi pertama jika melep kelima cuy karena memang dua karya terjadi itu sangat merebutkan kita dan satu lagi yang kita melebar itu yang membuatkan kita juga hidup di kaki kali ini untuk best passes lap didapatkan oleh Rikandel Thomas lady di Amerika itu dan memang tempatnya sendiri sih Jackson Reedus dari Australia menggunakan Anthony Alistar berhasil merebut posisi pertama diikuti oleh Rikandel Thomas lady bersama Ducati musik kedua dan Andak Samudra di posisi ketiga dengan menggunakan Kawasaki ZX6MP pada tahun 2019 tahun 2018 ya lumayan lah ya kan kita bisa merebut Adkin nya kembali posisi ketiga saya sudah sedikit pesisinya misalnya dicuri gak bisa lagi posisi pertama atau posisi kedua tadi karena ya memang dua keresi pesan yang mempengaruhi mental saya dan tapi untung saja kita misalnya bisa bagi dan banyak sekali ya tepung-tepemennya menguntungkan kita dan Kawasaki pun bisa melanjutkan balapan dan oke cuy sepertinya yang begitu saja videonya pada kali ini karena enggak ada podiumnya C karena ya kita sudah bisa menerima segitiga dan mendapatkan Tuyosu 43 duit C lumayan pak dan selanjutnya video baik salam here we go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati